Orang Indonesia itu sering serius main game dan main-main untuk belajar, itu khas orang Indonesia Main game itu game jelas permainan, tapi kita serius sekali Tapi belajar kita main-main Insya Allah, kita semua yang datang ke sini itu membuat niat yang tulus Kenapa tulus? Karena ini beda Kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW di kafe Mungkin akan berbeda kasusnya jika ada orang yang berangkat Jum'atan atau mungkin bukan Jum'atan, contoh yang bersifat festival, sholat id Orang datang ke sholat id, itu niatnya biasanya banyak toppingnya Udah-udah macem-macem Nah ini ke kafe, minimal niatnya itu adalah silatu rohim Atau bertanya nanti ke Habib, terus dikasih duit sama Pak Edi Dapat ini senyur Juwanda, rapot merah atau rapot biru Pak? Itu, tapi secara nggak sadar kita semua Insya Allah nanti setelah ini Bareng-bareng Ashraqolan Bareng-bareng memperingati Di kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan tanpa sadar kita sedang dihujani sama Pak Hala Jadi kemarin tuh, saya membayangkan, satu waktu ketika di neraka gitu kan Yuk, neraka saya masuk langsung surga tanpa hisap, Kak Keren ah Iya kan, neraka dulu kan Tiba-tiba dipanggil Lagi ngantri Di pintu neraka Tapi pintu neraka didorong sama di targut Pintu neraka Dikunci yang pasti Nah tiba-tiba Dipanggil Dan Orang itu bingung Apa sebab Kemudian saya dipanggil masuk surga Oh ternyata pernah mau nitan di kafe basa basi Nah ini sangat curiga Ini akan jadi jarah nyata Edi Harusnya amin ya Baik Karena Ini waktu kita terbatas Dan supaya tidak bermalam-malam Ini nanti Habib Hussein akan Menyampaikan beberapa Hal yang penting Dan insya Allah segar Berbeda dari Dua episode sebelumnya Atau episode-episode lainnya Begitu ya Habib Iya Dan setelah itu nanti Dipersilikan buat teman-teman Yang memiliki kegisahan Atau memiliki pertanyaan Kepada Habib Bisa dipersiapkan dari sekarang Dan dimohon untuk tidak berlama-lama Karena Biar tidak kemalaman Gitu Oke Memanggol Habib Hussein waktu dan tempat dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak kurang dari dua kesalahan yang dimiliki oleh moderator kita Yang pertama Pembukaannya khas seorang PNS Sangat-sangat formal Lu PNS diaminin PNS kok diaminin Terus yang kedua Terlalu Ngasih banyak beban kepada saya Harus jelasin majlis lah Harus Ini dan itu Tapi ya tidak apa-apa lah Kan malam ini adalah malam Pesta Pora Sehingga Apapun yang Sekiranya bisa menunjang Pesta ini Maka mari kita lakukan Termasuk untuk Tadi basah ketika masuk ke sini Dengan segala perjuangan Untuk sampai ke sini Karena itu Saya berharap Di awal ini Kita meluruskan niat kita Bahwa hadir ke tempat ini Sedikit banyak Karena kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Sehingga kemudian Segala sesuatunya Menjadi diatur Sebaik-baiknya oleh kanjeng Nabi Ya minimal Tidak masuk angin lah pulangnya Itu minimal sudah Nah Majlas itu Kalau dalam bahasa Orang-orang Arab Di kampung saya Berbeda dengan majlis Majlis itu Nuansanya Intelektual Akademis Kalau majlas itu Nuansanya Kebudayaan Kultural Sama bedanya Antara Sanggar dan langgar Kira-kira Sanggar itu Kultural Sekultural Sedangkan langgar itu Bersifat intelektual Kira-kira begitu Dan Majlis ini Ada manfaatnya Tentu Tapi Majlas Tidak kurang Juga bermanfaat Sebagaimana majlis Karena Kalau anda Belajar Filsafat Maka itu ada Madhab Frankfurt Jadi ada Ini maulitan Pakai madhab Frankfurt Itu kayaknya Cuman disini Jadi kalau Semalam saya Menegaskan Kehabiban saya Dengan baca Ayat dan hadis Malam ini Saya mau Menghancurkan Ekspektasi anda Jadi Ya gak habib-habib Banget lah Jadi Habermas itu Mengandaikan Ada satu Namanya Ruang publik Yang sehat Public spheres Itu Biasanya Identik dengan Cafe-cafe Seperti Basa-basi Kemudian Main-main Leha-leha Dan lain sebagainya Jadi seperti Cafe-cafe itu Dimana orang Bisa bertemu Secara setara Berdiskusi Secara sehat Di sana Nah Majlas Bagi saya itu Ruang publik Yang Sehat Sebagaimana Habermas Hanya saja Bedanya dengan Cafe Basa-basi Dan lain sebagainya Mungkin majlas ini Bersertifaksi halal Karena yang bikin orang Arab Kira-kira begitu lah Jadi di sana Itu saya merasakan betul Dalam majlas itu Dialog menjadi sangat terbuka Sangat inklusif Kemudian sangat setara Dimana kemudian Kalau ada masalah Di majlas malam pertama Mungkin akan agak keruh Obrolannya Ada beberapa orang Yang meninggikan suara Ada sebagian orang Yang Gak terima Ada yang tersinggung Dan lain sebagainya Tapi karena majlas itu Intensif Setiap malam Bahkan itu ada Kayak paguyupan-paguyupannya Ada uang kasnya Hanya untuk nongkrong itu Ada uang kasnya Jadi Memang Kita kan sering begitu ya Orang Indonesia itu sering Serius Main game Dan main-main Untuk belajar Itu khas orang Indonesia Main game itu Game jelas permainan Tapi kita serius sekali Tapi Belajar kita main-main Nah dari sana kemudian Terasa sekali Malam kedua Ketiga Itu semakin Guyup Semakin guyup Sehingga kemudian Masalah menjadi terselesaikan Sesuatu yang awalnya tegang Itu menjadi agak reda-reda Dan akhirnya reda Menjadi guyup Karena Diobrolkan setiap malam Berbagai perspektif Tumpah di sana Oh iya Siapa tahu begini Siapa tahu begitu Itu yang kemudian Membuat Esklusifnya Isu itu menjadi Semakin inklusif Sehingga kemudian Dia betul-betul menjadi Penyelesaian masalah-masalah Di masyarakat Nah karena itu penting Ruang-ruang publik Yang semacam itu Karena itu saya sudah bilang Kemarin Insyaallah malam ini Kita akan lebih Banyak ngobrol-ngobrol saja Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati